Terima kasih sudah klik video ini Ingat like, komen, share, and subscribe Subbed ya kawan Supaya saya bisa memberikan Banyak video konten tentang perkoyan Dan kolam koi, salam dari saya Ngurah Gitu Loh, pakai apa, yoo Jangan di skrip iklannya ya, berbagi itu Indah, yoo, let's watching Om, saya, 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 semuanya Kembali lagi bersama saya Ngurah Gitu Loh, hari ini saya akan Merip to the view Sebuah kolam ya, sangat luar biasa Kecil-kecil cabai rawit Mari kita lihat ikannya ini Niki yang punya Ini hobi koi baru nih Ikannya loncat-loncat Katanya habis hujan Kayak atlet Oke, kita lihat ya di belakang Saya akan mereview apa-apa aja Yang ada di kolam itu Oke, ini dia kolamnya Sementuan yang Kecil cabai rawit ya niki Panjangnya sekitar 4 meter Dalamnya 40 cm Lebarnya 60 cm Ikannya ujos Kita lihat Jernihnya air itu mantap sekali Ikannya jenak Ini contoh air yang matur ya Lumbutnya hitam Airnya ngeblink ini ya Untuk sistem Perpipaannya ya Perpompanya Disini ada dua pompa Satu dan itu disana Dua pompa Pakai penturi Dan kolam ini tanpa Betem drain ya Tanpa betem drain Jadi Airnya Mesinnya langsung di kolam ya Ini dia yang kedua Pompa yang kedua ya Jadi yang disana Yang pertama Dia masuk ke air terjun ini Isi filternya Biobol Biobol aja Biobol mantan Jadi sistem penturinya Kencang ini ya Tanpa aerator juga Gak apa-apa Sudah penturinya kencang Ini juga ada aeratornya Jadi oksigen itu Sangat penuh Untuk pompanya Ini langsung di kolam Jadi Airnya disedot Disedot dari kolam Ke filter ini Jadi Pom Dari sini Jadi kolam ini dinaikkan Masuk ke filter Nanti Ada pipa turun ya Jadi dia naik Baru disaring Untuk filternya Isi jaring Nelayan Batu apung Paranet Dan juga Pacu apung Apa namanya Itu lampu yupi ya Jadi jangan ragu Yang bagi kolamnya Yang dangkal Jangan ragu Ini bisa dicontoh Yang penting Oksigennya penuh ya Yang penting Oksigennya penuh ini Itu lihat ya Venturi ada dua Satu aerator Venturi dua ini Untuk mesin Tiga ribu liter Tiga ribu Tiga ribu Jadi air Disalurkan ke Filternya Rp6.000 Untuk debit air Ini cuma Rp1.000 Ini debit airnya Seluruh Rp1.000 Jadi Dengan pompa Rp6.000 Bayangkan ya Airnya tidak dapat Istirahat Itu diputar Terus Busanya juga sedikit Mungkin karena Ada ikan baru Baru saya nanya Ada ikan baru Jadi agak sedikit Berbusa Dan tadi juga ada Beberapa ikan Yang loncat indah ya Karena Perubahan Si musim ini Jadi Seperti itu Jadi jangan ragu Kalau kolamnya Dangkal itu Gimana caranya Om ini Contohnya Om Dalamnya Cuma 40 cm Oh Coba anda lihat Ikan super Super Jangan ragu Yang penting Atasnya Isi paranet Atasnya Paranet Supaya Suhu airnya Lebih stabil Kananya Panas Kananya Malamnya Dingin Biar stabil Harus ada Paranet Paranet Kalau tidak Itu Nanti Bahaya Malamnya Dingin Siangnya Panas Itu Membuat Koi Jadi Stress Kalau Bisa Neliat Ini juga Ikannya Sehat Sehat Semua Jinak Semua Mantap Sekali Mantap Jadi Rekomendasi Buat Kalian Meskipun Tanpa Bottom Drain Skimmer Tidak Ada Juga Tapi Tidak Ada Busa Karena Filter Dan Sistem Perbipaannya Ini Mantap Ya Filternya Cuma Satu Ini Aja Sama Ini Lagi Satu Tapi Airnya Yang Dihasilkan Sangat Sangat Jernih Contoh Air Matur Lumut Sudah Hitam Air Ngeblink Karena Lampu UV Ini Kohaku Empat Step Mantap Soanya Mantap Dan Ini Yang Satu Untuk Penjinak Yang Paling Ampun Midori Gindrin Mungkin Di Scroll Ke Bawah Saya Buat Ikan Penjinak Paling Ampuh Ini Midori Gindrin Cepat Besar Cepat Jinak Wajib Dia Punya Untuk Semua Biar Cepat Jinak Ikannya Midori Gindrin Mantap Sekali Oh Ini Super Super Ikannya Semua Ya Tan Tancu Tarasi Juga Ada Bogon Ini Lupa Ciro Mantap H H H H H H Disuruh Hand Piding Katanya Yang Punya Nki Oh Ini Jami Dorinya Ini Pasti Tempat Besar Karena Dia Yang Pertama Lihat Kalau Kita Kalau Kita Curikannya Ini Gampang Sekali Tinggal Dibawakan Kampang Plastik Malam Malam Mungkin Nanti Ada Di Tempat Saya Mungkin Mau Mencuri Karena Ini Ikannya Sangat Jinak Sekali Gampang Sekali Menangkap Kata Yang Punya Mencurinya Bawa Uang Pasti Dah Dikasih Oh Mantap Oke Jadi Kalian Bagi Dimana Yang Menonton Kalau Kolam Yang 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 Jangan Ragu Ini Sudah Ada Contohnya Kolam Dangkal Belum Tentu Tidak Sehat Tapi Ini Contohnya Kolam Sehat Ingat Atasnya Diisi Paranite Mantap Sekali Oke Terima kasih Sudah Menonton Ingat Like Comment Share And Subscribe Oke Goodbye Nanti Nanti Saya Review Lagi Kalau Ada Kolam Yang Luar Biasa Seperti Kolam Ini Mantap Kolam Bagus Itu Kita Lihat Dari Ikannya Kalau Sudah Ikannya Bagus Bagus Otomatis Itu Bagus Kulus Bagus Kalau Kolam Anda Belum Maksimal Mending Jangan Beli Koi Yang Mahal Kalau Ini Sudah Yakin 500 Ke Atas Harganya Oke Thank you For Watching Goodbye Bye